Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Degeri Pernama Channel Masih bahasan tentang HT Kwan Seng UV K5 yang telah saya update framewarnya Nah pada video ini saya ingin menguji menggunakan alat meter daya dan SWR Kira-kira betulkah si Kwan Seng ini mampu transmit pada frekuensi-frekuensi yang sudah terbuka Kalau penasaran ikuti terus video saya ini jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum di like dan di share agar channel ini semakin berkembang tentunya terus dengan saya Degeri Pernama Channel Baiklah di hadapan kita sudah ada HT nya itu sendiri Kwan Seng UV K5 ya HT yang cukup viral nih ya di YouTube-YouTube luar karena beberapa kelebihannya yang selalu dibandingkan dengan Bofeng ya UV 5R ya karena dengan harga yang terpaut tidak terpaut tidak begitu jauh dengan UV K5 ini fiturnya cukup banyak ya yang menarik kita dengan bebas bisa melakukan update firmware repartid firmware yang membuka kemampuan transmit dari si Kwan Seng UV K5 ini belum lagi juga sudah banyak ya di pasaran jenis-jenis merk yang lain seperti yang pernah saya jelaskan bahwa produk Cina itu kadangkala merknya itu bisa lain-lain tapi HT nya sih mesinnya masih sama ya yang sudah saya lihat itu ada merk Berlin ada Wearway ya ya merk S.com itu juga ada tipenya yang berbeda-beda tapi mesinnya sama ya khasnya itu adalah tombolnya ya orange meskipun desainnya depannya itu sedikit berbeda tapi tombol-tombolnya masih mirip-mirip ya nah untuk Kwan Seng ini saya ingin menguji menggunakan SWR meter Surcom juga dummy look disini agar kita bisa bebas menguji ke frekuensi mana saja ya 50 ohm disini kalau saya lihat disini sudah sudah presisi SWR nya ini akan kita lepas terlebih dahulu kita sematkan SWR nya jadi dengan SWR model digital ini kita tidak perlu kalibrasi ya karena akan dilakukan secara otomatis dari perangkat meternya contoh disini kita akan coba terlebih dahulu di frekuensi 14400 mewakili 2 meter band saya akan nyalakan ya jadi kalau saya kondisinya ini SWR ya mudah-mudahan terlihat saya tekan waduh tinggi ini tinggi sebentar SWR nya belum menempel dengan baik enggak terbacanya tinggi sekali ya harusnya sekitar 1 banding 1 ya video lagi nah ini ya sudah menunjukkan meter yang kita inginkan jadi kalau kita pindahkan 4,8 watt ya untuk daya height di 144 ya ini bukti ya ini daya baliknya 0 karena SWR nya tadi nyender karena menggunakan demi loot nah kalau kita pindahkan ke middle kalau dulu ya sebelum ke middle itu sekitar 2 watt ya terlihat disini 2 watt ya terus kalau kita pindahkan ke long ke middle maaf kita tekan 3,7 watt ya sebenarnya tadi mungkin ini baterainya sudah mulai berkurang ya kalau kita lihat disini sempat juga resisi di 5 watt ya kemampuan dari ATKuangsheng ini tadi 4,8 watt jadi terpaut 0,2 watt lah ya nah ini kalau di 144 kalau di 4,70 wah kita coba ya 4,70 kita lihat 3 watt ya ini terteranya 3 watt kita pasukan lagi daya baliknya 0 SWR nya di 1 0,05 masih nyender di 1 1 3 watt ini di height nya ya kalau kita coba di low nya itu sekitar 0,013 ya malah drop nih ya kalau di low nya kalau di middle nya oh 1,7 kalau di height nya tadi kembali lagi 3 lompat ya kalau di 4,70 MHz ya di 70 cm band ya meter band nah sekarang kita turun ya biasanya kita nge-break ini kan bisa rentangnya itu setelah di update firmware itu di 18 sampai dengan 1300 ya bukan 130 1300 MHz cukup lebar sekali ya nah kita akan coba di 27 27 nya kita ambil tengah-tengah ya 20 maaf kita ambil 0 27 4 0 5 nah naikin deh oh ini karena stepnya ya 27 titik 4 sebentar saya coba stepnya kita update dulu exit nah kita naikin nah ya 27 405 di posisi height di 2 1 watt ya SWR nya 1 banding 1 tetap height nya di 2 1 watt ya dengan asumsi kalau antenanya matching ya ini kita gunakan dame load menarik ya ini mengeluarkan daya sekitar 2 wattan ya nah yang menarik lagi ketika saya coba uji ke 0 87 00 ya radio FM nih ya ini kan biasanya kita hanya resip saja ya bahkan merek yesu aja yang multiband itu ya hatinya hanya bisa ngeresip gak bisa transmit nah di 87 ini bisa transmit ya kita tes tuh di 3 wattan ya 3,1 bahkan untuk posisi high dan ini tidak apa bukan gimmick ya saya akan coba menggunakan radio FM ini ada radio FM ini ya nah makin game ya ini kalau pakai antena ini ini karena gak pakai antena ya feedback sebenarnya ya ini karena pakai antena jadi ketahan juga ke damai load ya turun ya kelamaan jadi benar jadi benar-benar transmit saya coba kan cukup lumayan juga ya saya ke belakang ke dapur masih bisa terima radio FM nya menjuit ya kalau didekatkan antara mic dengan speakernya menandakan memang audinya terkiri meskipun tidak begitu kencang ya jadi memang terbukanya itu mampu transmit ya jadi kalau di keterangannya sih disini yang tidak bisa menerima sinyal itu direntang frekuensi 630 hingga 840 ya tidak dapat meresip signal sedangkan untuk modenya jadi kalau receive ya FM itu bisa ya mode FM itu bisa direntang 18 hingga 850 MHz ya sedangkan model AM itu bisa direntang 18 sampai dengan 136 jadi secara umum AT ini meskipun bodinya terlihat besar dia hanya mampu maksimal di transmitnya itu di 5W ya di prekuensi tengah 144 ya 2m band yang kalau di prekuensi lain itu relatif ya berbeda-beda itu itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Anda terima kasih sudah menyimak mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di kesempatan yang lain wabillahi topik polidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati